Anjir. Kenapa sih gak kak Rahma? Gue, gak, maksudnya parah banget deh. Apa tuh? Gue sekali, gue mau pesen ini yang susu naga. Wah susu naga, naga udah punya susu sekarang luar biasa. Kenapa tuh susu naga? Ya iklannya naga itu loh. Iya tau tau tau. Iya susu steril. Iya. Gue tadi pesen ya, masih ada stoknya. Sekarang? Beda berapa detik langsung gak ada. Abis? Iya. Aduh. Coba di refresh, di refresh. Udah tuh. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Tetep ya? Nol juga stoknya. Iya tuh, padahal teman-teman. Ini kayaknya ada yang borong sih gak kak Rahma nih. Borong banget sih, kan gue juga pengen minum. Tuh gak kak Rahma jadi gak kebagian BMR. Iya. Kayaknya itu yang disebut dengan panic buying kayaknya tuh gak kak Rahma. Ayo ya? Iya. Sama-sama panik buying kayaknya asik buat dibahas tuh gak kak Rahma. Iya deh, daripada kesel gue. Iya gak? Kita bahas dulu di dua diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Nah BMR, ngomong-ngomong panic buying nih, pada dasarnya panic buying itu merupakan tindakan membeli barang dengan berlebihan atau dengan jumlah yang besar. Untuk mengantisipasi sebuah bencana. Setelah bencana terjadi atau bahkan takut adanya kenaikan ataupun penurunan harga dari suatu barang tersebut. Nah bener banget tuh BMR. Karena ya kayak sekarang ya, kayak lagi pandemi kayak gini banyak orang yang emang kayak banyak banget gitu ngelakuin panic buying. Nah sebenernya juga bukan pas pandemi doang. Kayak contohnya pas lebaran. Lebaran bener. Nah itu kan banyak juga tuh yang suka panic buying. Beli cabai. Beli daging. Beli bawang. Beli bawang jalan ya. Ya intinya dia melakukan pembelian yang dalam jumlah banyak yang kayak tadi Rangga bilang. Untuk mengantisipasi suatu kejadiannya. Kenaikan harga misalnya. Kenaikan harga dan lain-lain. Nah kalau misalnya kayak pandemi saat ini nih, Panic buying itu bisa berupa masker, sanitizer. Betul. Siapa lagi ya Gak? Sama yang tadi yang di awal Kakak Rama bilang. Bener banget. Kehabisan kan jadinya. Susu steril gila gak sih? Kalian tuh udah mulai langkah belum tuh? Susu steril. Susu naga. Iya susu steril. Soalnya sebelum pandemi sama pas selama pandemi gue beli normal-norma aja. Maksudnya gue beli bukan karena gue pengen beli banyak buat gue sendiri gitu. Aduh ribet banget sih gue ngomong. Nah itu gue beli yang normal. Tapi ketika sekarang gue tiba-tiba. Naik banget ya. Bahkan ada yang jual sampai Rp50.000 loh. Satu botol. Eh satu kaleng. Satu kaleng gitu. Gokil ya. Gue jadi inget yang kemarin BTS Milk. Kenapa tuh? Oh yang jual juga. Iya. Oh iya bener bener bener. Coba deh komen Mbak Emars. Pengalaman Panik Baying kacak apa sih yang pernah kalian merasain gitu lah. Tapi gak karena mas. Tadi kan penjelasan dasar tuh tentang Panik Baying. Ada gak sih secara ilmiah penjelasan tentang Panik Baying itu sendiri? Tenang. Gue ada contekan ya. Mantap. Luar biasa. Jadi gini Mbak Emars. Kalau menurut Steven Taylor. Yang juga merupakan dosen jurusan Psikologi di University of British Columbia. Dia tuh bilang kalau misalnya Panik Baying itu juga disebabkan oleh kayak rasa ketakutan. Terus juga cemas atau keinginan. Yang akhirnya bikin kita berusaha untuk membeli dalam dunia mulah banyak gitu. Nah soalnya tuh kayak logikanya nih ya. Atau kita sebagai manusia merasanya. Wah ini udah mulai langkah nih. Gue juga harus punya gitu. Gue harus beli juga gitu sih sebenernya. Jadi kita kayak cemas gitu. Mungkin mirip-mirip KOMO kali ya. Wah KOMO. Kita pernah bahas KOMO tuh BMR. Betul. Linknya di atas nih. Nonton ya di sini ya. Nah berarti intinya adalah ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita untuk beli itu. Itu udah merasa aman ya. Iya jelas. Mereka bisa mengendalikan lah situasi tersebut. Iya bener banget. Terus juga Panik Baying ini gak lepas dari yang namanya faktor psikologi. Oh iya bener bener banget. Kayak yang tadi di awal dibilang sama Steven Taylor itu. Karena sebagai manusia tuh kita punya rasa. Itu dia. Rasa. Rasanya. Rasa. Iya iya iya. Ya bukan sih BMR itu lebih tepatnya rasa cemas. Rasa panik kita sendiri. Rasa takut gitu deh. Nah. Enam alasan psikologis yang dijelas oleh Steven Taylor. Ketika terjadi fenomena Panik Baying ini. Antara lain tuh kayak. Misalnya satu pengambilan keputusan secara emosional. Jadi. Kita tuh lebih pentingin ego kita gitu loh. Oke. Dibanding logika kita ya. Logika berpikir gitu ya. Iya. Jadi kita tuh gak mikir. Misalnya gue nih. Mau beli susu steril kayak tadi. Ah gue mau borong aja lah susu steril. Gue gak peduli. Rangga butuh kek. Rangga gue butuh kek. Siapa yang butuh gue gak peduli. Yang penting gue punya. Diri sendiri dulu. Iya. Jadi. Gue dulu sempat belajar juga sih. Kayak. Sekologi dasar gitu deh. Bukan sih. Sekolah analisis gitu. Cuman sih ya. Ada yang namanya. Eat ego super ego. Kalau misalnya. Eat itu tuh kayak logika kita. Oke. Ego. Ego itu tuh. Diri kita yang. Bertindak gitu. Jadi. Kayak. Ketika. Ego kita yang lebih jalan. Yaudah. Tanpa memikirkan itu semua ya. Gak memikirkan logika dan sebagainya. Yang penting. Gue udah dapet gitu. Parah nih. Itu ya BMers ya gitu. Cuman kadang ya. Itu dia sih. Kayak insting manusia gak sih. Iya sih. Tapi kan ketika. Eee. Apa. Logika kita juga jalan. Harusnya bisa. Harusnya bisa dikenalikan. Iya. Gitu. Bener 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 bener. Nah yang kedua nih BMers yaitu. Mengalami kecemasan yang. Antisipatis. Tuh. Nah. Kecemasan antisipatis ini. Berarti suatu kecemasan. Atau ketakutan. Seperti yang kata Rama tadi bilang tuh. Yang sebenernya belum tentu kejadian. Iya. Cuman kayak. Tarik doang aja gitu. Jadi kayak. Ah. Bentar bener nih. Tiba-tiba. Mereka dapet. Gue gak dapet lagi. Iya. Atau tiba-tiba. Ntar mulai langkah. Iya. Terus juga ini ya. Tanpa kita sadarin sebenernya. Ketakutan itu juga nular gak. Iya juga sih. Bener. Iya. Itu dia yang bikin kayak orang-orang kayak egois gitu. Iya. Karena kayak nular kan. Coba deh lu lagi jalan nih. Terus tiba-tiba ngeliat orang kayak. Lari. Pasti lu ikutan lari. Iya. Tanpa mau lihat ya. Apa yang terjadi gitu. Iya. Gue nyelamatin diri gue aja dulu. Gitu-gitu gak. Ikut lari gitu. Tanpa lu tahu gitu. Apa sebabnya. Tanpa lu mikir gitu. Iya. Jadi bisa nular ya. Iya sih. Lalu nih BMers yang keempat ada mentalitas kelompok. Hmm. Nah sebenernya mirip-mirip sama rasa ketakutan. Cuman. Di sini tuh mungkin kalian punya grup WhatsApp kali ya. Iya itu bener. Berarti kan grup WhatsApp kalian mungkin ada salah satunya ada salah satu orang yang kayak udah beli barang yang kemungkinan bisa langka gitu. Iya. Terus kalian belum beli nih. Iya. Dia beli. Terus orang-orang mau disimpen gitu ya sendiri. Dia foto. Iya. Gue udah beli nih guys. Iya. Beli banyak nih borong gitu ya kan. Terus kita jadi ngerasa. Aduh gue belum lagi. Iya. Ya mental kita terganggu tuh. Iya beneran. Kayak galo. Jadi belum gitu kan. Iya kan. Jadi kayak kena mental. Iya deh. Aduh. Ya udah deh Panik Baing kalian juga beli. Panik Baing itu sebenernya bukan berdampak buat ke orang lain atau orang terdekat kita doang sih. Banyak orang lah. Bahkan ke ekonomi negara juga ngaruh. Ih cakep banget nih. Enak ekonomi banget nih. Enggak dong. Saya enak sastra Inggris bos. Nah dampaknya apa tuh terhadap ekonomi negara nih? Iya jadi kan gini ya. Misalnya Panik Baing. Kayak yang tadi Rangga bilang. Orang ada juga yang niatnya menimbun gitu kan. Oke bener. Menimbun barang-barang dan akhirnya jadi langka. Terus juga akhirnya kan di pasar tuh panik kan. Maksudnya kayak barang nggak ada nih. Nggak ada nih. Jadi langka gitu. Akhirnya harganya jadi naik deh. Permainan sekali guys. Iya betul. Mungkin yang tadinya orang pengen beli gara-gara harga naik jadi ya berapa beli lagi. Duit cuma segini. Harusnya cukup. Tidak gitu kan. Kasian orang-orang yang mungkin tanda kutip ekonominya tidak seperti kalian gitu. Yang mungkin yang naik harga berapa pun ya kebeli gitu kan. Iya. Terus juga bisa juga jadi sebaliknya kok kelamaan. Lo inget nggak sih waktu masker? Seperti itu. Iya. Haaah. Karma tuh. Yang nimbun masker terus jualnya mahal. Akhirnya masker udah banyak lagi. Iya. Karena malah dijual murah-murah banget loh. Jadi murah enak. Makanya jaman cukup kayak gitu. Jangan egois. Soalnya kalian juga berdampak buat perekonomian negara. Kita bisa lihat dari data badan pusat statistik atau BPS itu di bulan Januari sampai Juni 2021. Inflasinya masih dalam posisi rendah. Ya. Yaitu 0,74%. Ya mungkin inflasinya masih oke lah. Cuman nantinya kalau ini sering terjadi. Berbahayanya adalah nanti inflasi makin lama makin naik. Makin tinggi. Iya. Keadaan pasar juga jadi kacau ya. Iya. Itu. Mungkin ya oknum-oknum lah. Iya. Mungkin yang kayak gitu ya. Lo nggak trauma apa waktu dulu masker? Jangan kayak gitu dong. Ngomong-ngomong panik bayang nih Glamers. Gak cuma Indonesia yang mengalami panik bayang. Apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini. Pastinya sih. Salah satunya atau salah beberapa. Asik. Banyak soalnya. Salah banyak nih. Iya. Ada beberapa negara nih. Yang pertama itu ada China. Waduh. Mungkin. Mereka panik bayang juga ya. Di sana panik bayang juga ya. Iya. Di sana ternyata panik bayang nih. Salah satunya adalah mengenai masker. Oke. Kehabisan tuh mereka. Sampai-sampai mereka juga impor ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia. Padahal di sini juga sebelumnya. Sebelumnya kan dari sana juga ya. Suka aneh gitu ya. Suka begini. Muter-muter gitu. Suka muter-muter gitu. Lalu ada apa lagi nih Akarama? Terus juga selain China tuh Korea Selatan juga mengalami panik bayang gitu. Soalnya di Korea Selatan sendiri tuh juga penyebaran covid lumayan tinggi kan. Walaupun namanya pemerintah itu gencar banget juga. Buat yang namanya. Kayak ngasih tau gitu. Kalau penduduknya. Lu tuh harus banget. Jadi kayak ketat gitu loh. Ngasih taunya harus pakai masker. Enggak. Mungkin nggak kayak di sini. Gue nggak tau ya. Di sini sih. Saya lihat-lihat masih ada yang badan. Maskernya gitu. Cuma kalau di Korea Selatan tuh katanya ketat banget. Makanya sempat juga mereka kayak panik bayang. Terus juga sempat langka juga tuh masker gitu. Lalu kan sampai mereka tuh beli persediaan makanan. Iya. Yang berlebihan. Lalu yang ketiga nih BMR yaitu Singapura. Singapura ya tuh. Gue pernah denger tuh. Iya gitu ya. Iya itu pertama kali tuh dari situ tuh. Panik bayang waktu pandemi kalau kalian inget ya. Nah Singapura ini panik bayangnya itu tersebut diakibatkan karena kelangkaan masker. Sama sabun cuci tangan juga nggak sih? Sama sabun cuci tangan juga. Sanitizer juga gitu-gitu ya. Nah salah satu kejadian yang unik adalah salah satu warga dari Singapura sampai membeli masker dan hand sanitizer tersebut di akotik Batam Kepulangan Riau. Kan deket coy. Iya kan. Tinggal nyebrang mungkin kan. Tinggal nyebrang. Itu agak unik sih. Iya. Mungkin ketika di Batam itu langkat masker atau hand sanitizer mungkin diborong. Aduh tapi gimana ya biar nggak panik bayang nggak? Nah biar nggak panik bayang nih members kita nggak mungkin dong nggak ngasih solusinya. Iya. Sik deh. Nah yang pertama itu buat daftar belanja kalian yang prioritas gitu ya. Sesuai kebutuhan kalian lah. Pokoknya inget-inget aja oh yang belinya cuma dua aja deh. Besok beli lagi kan. Besok beli lagi. Bisa berbagi gitu loh dengan yang lain. Betul. Nah yang kedua nih makanya kalian juga harus berbelanja dengan bijak sana. Hmm. Bener. Tau nggak sih panik bayang itu juga bisa bikin boros. Iya. Bener banget. Iya kan. Lu beli banyak emang belitnya nggak keluar banget. Iya. Makanya kalian juga harus bijak sana belinya. Dalam artian itu tadi. Kalau misalnya menurut kalian dalam sebulan ini kalian butuh. Apa namanya. Disinfektan. Misalnya satu botol aja. Dua botol. Kemudian belinya segitu aja. Atau beli hand sanitizer yang. Yang kalau misalnya kalian daripada menyetok banyak. Mending ya kalau saran gue beli yang literan. Oh iya. Itu lebih hemat juga sih. Lebih hemat. Terus juga kalian nggak perlu gurung banyak-banyak. Ya kan nggak aja ngeliteran. Terus kalian ispulang refill. Gampang kan. Yang ketiga nih BMers. Kurangi rasa takut. Akan ketidakpastian. Ya nggak sih. Itulah. Harus lawan tuh ketidakpastian. Ketidakpastian rasa takut kalian. Jadi. Jangan merasa bahwa. Ya ntar gue nggak dapet nih. Ya ntar gue. Kalau nggak beli banyak. Bisa gue jual. Iya nggak gitu dong. Intinya kalian. Mungkin bisa ini kali ya nggak. Kayak bikin plan A, plan B. Iya nggak sih. Jadi. Misalnya lo. Nggak bisa nih. Sekarang lagi susah banget. Beli susu steril. Ya lo bisa. Bikin plan B dengan. Ya udah gue beli susu UHT yang lain aja. Karena. Beberapa. Pakat kesehatan juga bilang. Kalau misalnya. Susu steril tuh. Bukan. Buat nyembuhin. Covid misalnya. Yang penting kalian. Apa ya. Belanjanya dengan bijak. Bener. Kita kasih tau juga. Gitu. Ini yang gue takutin nih Kak Rama ya. Kan kemarin udah masker. Panic White. Sanitizer. Terus. Apalagi vitamin-vitamin. Terus. Susu. Nah. Takutnya nih. Besok apa lagi nih. Jadi. Takutnya kayak ada lagi. Ada lagi gitu loh. Luang-luang bisnis. Untuk kognom-kognom yang tidak bertanggung jawab. Iya betul. Aduh. Kira-kira. Apa ya. Tapi jangan sampai sih Kak. Jangan sampai. Apalagi kan. Sampai kami ini kan berpanjang nih. Tolonglah. Kita harus berbagi lah dengan sesama. Iya. Apalagi nih yang lebih mirisnya lagi. Tabung oksigen gak. Itu juga. Bener. Padahal itu kan penting ya. Iya penting. Masa masih banyak aja sih yang egois kayak gitu ngelakuin panik buying. Itu dia BMers. Pengertian tentang panik buying. Dan beberapa penyebabnya. Serta solusinya. Betul. Nah. Mungkin kalian punya solusi yang lain dalam menghadapi panik buying. Atau cerita inspiratif tentang cara menghadapi panik buying. Kalian bisa juga tuh. Tulis langsung di websitenya bisnis muda. Bener. Di bisnis muda.id dong pastinya. Pokoknya berbagi cerita lah sama kita-kita. Bener. Nah. Buat kalian yang pengen tahu info-info seputar bisnis keuangan dan investasi. Bisa juga tuh follow IG-nya bisnis muda di bisnis.muda.id. Tuh. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify. Karena podcast kita tuh juga seru-seru ya. Seru-seru. Bener banget. Nartuk dengerin tuh di podcast-nya bisnis muda namanya. Hmm. Jangan lupa follow juga ya. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel ini. Mas. Dan jangan lupa. Nyalakan tombol notifikasinya. Iya. Share juga ya ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Wih mantap. Biar bisa buat bahan diskusi gitu. Wih berat ya. Bahan gigih banget juga gak apa-apa deh. Gak apa-apa bener banget. Gak apa-apa. Oke. Kakak Rama cukup kali ya. Iya. Kita komit aja ya. Oke Bemer. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Bemer. Yaudah beli lagi Kakak Rama lah. Beli deh.